Yang selanjutnya pemirsa pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah dicabut pada 30 Desember lalu ternyata masih banyak masyarakat yang disiplin tetap menggunakan masker. Meski PPKM dicabut namun pandemi belum dinyatakan berakhir hingga penggunaan masker masih tetap dianjurkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pada 30 Desember lalu telah mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sementara itu masih banyak masyarakat yang tetap menerapkan disiplin diri menggunakan masker. Seperti yang terlihat di stasiun Poris Kota Tangerang menuju stasiun Tanah Abang Jakarta. Pengguna transportasi masal KRL masih terlihat disiplin menggunakan masker apalagi dalam gerbong kereta yang sudah terlihat penuh. Meski aturan sudah dirasa longgar namun penggunaan masker masih disarankan di ruangan tertutup hingga tempat yang tergolong padat. Sementara itu epidemiolog menyarankan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan penghentian masa PPKM darurat. Pasalnya, walau di tengah kondisi yang relatif lebih baik, peredaran varian baru yang lebih berbahaya tingkat infeksinya masih menjadi ancaman. Keputusan pencabutan PPKM ini di tengah situasi krisis global, khususnya China yang merupakan ya setidaknya 16 persen penduduk dunia ya, populasinya ada di China dan risiko infeksi yang bisa ratusan juta ya tentu ini menjadi hal yang serius. Seperti diketahui, tingkat penularan dan pasien penderita COVID-19 di Indonesia sudah menurun. Namun demikian, warga diharuskan tetap waspada menghadapi penyebaran virus COVID-19 dan subvariannya dengan tetap memakai masker dan mencuci tangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!